assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di ghq channel bagaimana kabarnya teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin di video kali ini saya akan buat tutorial Bagaimana caranya menghemat memori CCTV V380 nah jadi bagi kalian yang belum tahu silahkan simak videonya sampai selesai sebelum lanjut ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini dan saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi teman-teman yang sudah mau menonton video ini bagi teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa tekan tombol like comment share dan subscribe Hai baik tidak usah lama-lama kita langsung saja mulai tutorialnya di sini saya menggunakan CCTV CCTV yang modal seperti ini ya Nah seperti ini mungkin kalian juga mempunyai CCTV seperti ini atau mungkin pas yang sama seperti ini V380 tapi menurut saya itu sama saja asalkan masih sama V380 meskipun modelnya agak berbeda tapi sama dengan V380 aplikasinya itu sama saja Oke jadi seperti ini ya saya keluar dulu disini saya menggunakan aplikasi yang V380 light jika kalian itu menggunakan V380 biasa ataupun yang Pro itu sama saja jadi menunya tidak ada bedanya sama saja Oke jadi kita langsung masuk ke menu kameranya kita buka kameranya agak lama loadingnya ya biasa CCTV ini memang agak lama tapi mudah untuk operasionalnya Oke disini sudah bisa kita dibuka dan disini coba kita buka putar ulangnya Hai ke lalu kita buka di micro SD nah disini ada ya Oh ya ada rekamannya juga jadi untuk micro SD nya juga terbaca karena disini kita itu akan menghemat memorinya kita langsung saja buka di pengaturan jadi fungsinya seperti ini jika kalian itu belum disetting seperti ini mungkin hanya beberapa hari ataupun lima hari atau satu minggu setelah disetting seperti ini nanti bisa lebih dari satu minggu ataupun dua mingguannya jadi seperti ini Hai kalian buka saja di pengaturan lalu kalian tekan di recording setting seperti ini nah disini kan ada beberapa pilihannya Hai kalian yang paling atas ini kalian offkan saja Hai jadi yang paling atas ini fungsinya untuk merekam terus 24 jam ya di sini itu 24 jam merekam terus Hai menurut saya kalau merekam 24 jam tidak ada pergerakan manusia ataupun hewan ataupun yang lainnya itu mungkin terlalu banyak makan memori jadi kita matikan saja yang paling atas ini ya Hai jadi kita hidupkan yang di bawahnya yang nomor dua ini ditetapkan masih hidup masih on seperti ini berarti disini otomatis kamera hanya merekam di saat ada pergerakan saja jadi lebih banyak menghemat memori lalu yang paling bawah ini kalian pilih yang di SD jadi gambarnya itu pilih yang SD itu akan lebih menghemat juga memori nya nah jadi seperti itu lalu kalian kembali lagi ke menu awal Hai disini sudah selesai untuk kita setting menghemat memori ya misalkan kalian itu penasaran silahkan kalian buka CCTV nya lalu ikuti cara-cara seperti ini Mungkin sampai disini dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abarakatuh